Intro Halo Binusian Kembali lagi dalam program Binus On Screen Dan nantinya wargan gue Trista Perandawa disini Margaret Tengelina disini Dan juga Andre disini selama satu jam ke depan Dari 16.30 hingga 17.30 Kita akan menemani Binusian semua tentunya Dengan informasi-informasi terkini Dari Binus University dan tentunya Kita juga nanti akan kedatangan narasumber Yang akan membahas atau memperbincangkan sesuatu Menarik banget ini Ini hot banget Santero Binus Santero Binanus Santara Pokoknya yang gak tau berarti bukan Binusian Nah cuman itu hari ini kita juga bakal masak-masak Karena kan sore-sore gitu Betul banget Nah kita akan langsung berita untuk Binus Senior Oke ada informasi apa? Nah ini menarik Eh kita belum kenalan Anda siapa ya? Eh tapi gak beberapa misalnya Iya iya udah pernah Pura-pura Makanya Makanya nonton Binus On Screen terus Biar gak kelewatan Udah-udah-udah Nah berita pertama ini datang dari Binus Online Learning Jadi Binus Online Learning baru saja Menyelenggarakan kegiatan orientasi untuk mahasiswa barunya Oh jadi mahasiswa yang mau bergabung di Binus Online Learning ya? Jadi walaupun judulnya Online Learning Tapi dia tetep melaksanakan orientasi nya Nah tepatnya itu di Binus University Kampus Anggrek di auditorium nya Oh biasa pake mahasiswa yang lainnya juga ya? Betul Nah uniknya nih dipilih tiga hari Hari Jumat, Sabtu, Deminggu Oh biasanya kalo kita kan biasanya barang ya? Hari-hari ini ya? Hari-hari workdays kayak gitu Ini hari Jumat, Sabtu, Deminggu Penasaran-penasaran Selama tiga hari berturut-turut Binus Online Learning menyelenggarakan orientasi mahasiswa baru Periode pertama serata satu Yang terdiri dari jurusan sistem informasi, manajemen, dan akutansi Sekitar 140 mahasiswa mendaftar di Binus Melalui sistem pembelajaran Binus Online Learning Kegiatan orientasi ini untuk mengenalkan Binus kepada mahasiswa secara mendalam Dan pengenalan sistem yang nantinya digunakan oleh mahasiswa baru Sehingga nantinya akan mengikuti perkuliahan dengan baik Binus Online Learning sendiri memberikan kemudahan untuk siapa saja yang ingin menempuh pendidikan Dengan menyediakan layanan pendidikan secara online Sehingga masyarakat umum tidak perlu kesulitan dalam menempuh pendidikan Dan para calon mahasiswa ini akan mulai berkuliah pada tanggal 29 Februari 2016 mendatang Nah jadi mereka dikasih pengenalan ya Pengenalan tentang Binus itu seperti apa Sama juga kayaknya orientasi kayak mahasiswa biasanya aja ya Jadi biar mereka pas nanti udah masuk perkuliahan tuh gak bingung kali ya Ini mau learning ataupun mahasiswa regular tuh pokoknya diperlakukan sama Sama gitu ya, gak ada yang berbeda-bedakan Oke, gue juga punya informasi selanjutnya nih Ini datang dari Binus Business Management School Bener gak namanya itu? Bener, Binus Business School Management Ini cuma kebalik dari Jodok School-nya BBS ini bertempat di Binus International Nah mereka baru aja ngadain CEO Speak Biasa, berarti setiap regular mereka tiap bulan itu ngadain CEO Speak Jadi mengundang CEO-CEO ternama Nah ini kali ini mengundang perusahaan ternama media online Oh ini pembelian online Startup online, ya startup Bener dong? Jual beli online Jual beli online Mohon maaf, boleh dilanjutkan Depannya T belakang T artinya Yes, ini adalah CEO Speak on Leadership with Tokopedia Oh oke Yang bertempat di kampus JWC Oke, penasaran apa sih yang dikasih tahu tuh sama si Nah yang dibahas apa kan? Kita lihat aja liputannya berikut ini Membuka awal tahun 2016 Binus Business School CEO Speak on Leadership mengundang William Tanwijaya Fonder dan CEO Tokopedia Mall online terbesar di Indonesia William tercatat sebagai alumni Binus University jurusan Information Technology pada tahun 2003 William banyak bercerita mengenai lika-liku perjalanan Tokopedia sejak tahun 2007 Tantangan terbesar di awal mengwujudkan Tokopedia menurut William adalah mendapatkan kepercayaan investor Kegigihan William dan tim membuahkan hasil Pada tahun 2014 Tokopedia mendapatkan investasi senilai 100 juta dolar atau sekitar 1,2 triliun rupiah dari softbank internet and media dan Sekuiwa Capital Tokopedia ialah perusahaan internet karya anak bangsa yang membantu orang lain melakukan e-commerce dengan mudah dan aman Diberikan oleh William Tanwijaya dan Leon Tinus Alpa Edison pada tahun 2009 CEO Speak on Leadership ini dihadiri kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari mahasiswa, alumni, business partners, dan masyarakat umum Dan menariknya acara ini adalah para peserta dipersilakan untuk bertanya secara langsung kepada William Tanwijaya Diharapkan melalui acara ini, para pembicara dapat berbagi pengalaman, kebijaksanaan, inspirasi, dan pemikiran visioner Seorang pemimpin kepada mahasiswa dan alumni Paskasarjana Tinus Business School, business partner, dan masyarakat umum Seorang sebuah goal, sebuah direction Nah itu dia seru, jadi mereka tuh dia itu ngasih wawasan dia, pengalaman-pengalaman dia untuk menjadi seorang CEO Bimusian juga bukan Bimusian? Itu tadi, itu CEO tuh? Iya Masih muda ya? Masih muda ya? Kita juga CEO kan? Iya, iya Masih muda banget Udah, udah ga usah, ga usah dicari Oke, oke, udah, udah, udah tau aja sih Aman nih berita selanjutnya Nah, ada juga nih CEO Speak juga Nah, tapi ini CEO Insight yang membahas mengenai Managing Regional Business Jadi lebih ke bisnis, mengatur bisnis tapi skupnya dalam lingkup regional Jadi pembicara ini ga kalah kece Kalau tadi kan bisnisnya startup ya? Nah ini ga kalah kece, jadi ada yang kasih sharing nih Ada founder dan director dari Learning Sharing, dan juga founder dan director dari NC Metek Wah, jadi emang petigi-petiginya jadi menjadi pembicara ya, ngasih ilmu gitu, membagikan ilmunya kepada masing-masing Ini ilmunya sedikit lebih berat kayaknya ya Boleh kita langsung aja liat beritanya? Margaret udah kurang nyampe, kita liat ya informasi yang satu ini Diselenggarakan di BINUS JWC Kampus pada Rabu 3 Februari 2016 Seminar CEO Insight Managing Regional Business ini diisi dengan sharing session Sharing session terbagi menjadi dua, yaitu sesi Y Regional Business dan sesi Selling Across Asia Pacific Dan diakhiri oleh panel diskusi Sharing session ini dibawakan oleh pembicara Daniel Supriyadi selaku founder dan director Learning Sharing Dan Alex Sung selaku founder dan director NC Metek Para pemimpin bisnis ini membagikan pandangan, pemikiran, dan kunci untuk menghadapi tantangan dan mengatur bisnis di negara ASEAN dan negara Asia Pasifik Seminar yang dimulai pada pukul 2 siang hingga pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat ini Dihadiri oleh peserta dari kalangan mahasiswa dan kalangan umum Gak kalah kecil kan? Gak kalah kecil ya? Gak kalah kecil ya betul dari BINUS Mrs. School Nah ini informasi gong! Gong? Ini bener-bener gong banget Ini untuk semua BINUS yang... Hacep banget ya? Hacep lah kawan-anak sekarang ya Tapi biasanya kalau yang begini-begini ada yang gak beres ini kenapa? Enggak ini bener-bener kecil banget BINUS Dekan-dekan Launching logo LUSTRUM ke-7 LUSTRUM ke-7? Berarti umurnya udah... 5 tahunan kan? LUSTRUM kan 5 tahunan kan? Berarti ini udah umur 35 35 Wow! Dan logonya itu, wah, TOP-BGT TOP-BGT banget ya Kece, gak kalah sama logo 34 tahun yang kemarin Pokoknya ada ceremoninya ya? Betul, ada temanya... Nih nih, dari temanya last, oke dari temanya adalah 35 tahun BINUS for a greater Nusantara Oh, udah saran kan? Masalah lama-lama, ini dia bertanya 7, BINUS Nusantara melaunching logo 35 tahun yang akan digunakan selama rangkaian acara ulang tahun berlangsung BINUS Nusantara kini sudah memasuki LUSTRUM ke-7 dalam membangun kecerdasan di Nusantara Terdapat tema besar dalam acara tersebut, yakni 35 years of BINUS for a greater Nusantara Serta mengusung tagar greater Nusantara Oke, jadi untuk LUSTRUM yang ke-7 untuk tahun ini, tema besar yang kami angkat itu adalah 35 tahun 35 years of BINUS for a greater Nusantara Nah, itu mengartikan bahwa BINUS telah 35 tahun berdedikasi dan berkontribusi untuk Nusantara di bidang pendidikan tentunya Dan kita akan terus menerus untuk mendapatkan kontribusi, sehingga untuk membuat Nusantara itu semakin baik dan semakin hebat ke depannya Jadi itu adalah inti yang mau diangkat di dalam perayaan LUSTRUM tahun ini Johan yang merupakan ketua pelaksana dalam menyiapkan berbagai rangkaian acara yang apabila diakumulasikan terdapat 150 event yang akan terselenggara Terdapat 6 kategori dalam acara tersebut, yakni computing, business, creative, entrepreneur, engineering, dan humanities Rangkaian kegiatan dalam LUSTRUM itu kita bagi menjadi 6 bagian 6 bagian, nah di dalam disitu ada computing, lalu ada business, ada creative, lalu ada entrepreneur, lalu ada engineering, dan yang terakhir adalah humanities Nah kenapa kita memilih ke 6 kelompok itu, karena perayaan LUSTRUM itu tidak hanya melibatkan BINUS University tapi untuk seluruh bisnis unit yang ada di BINUS Nusantara Group Artinya mulai dari anak pre-school sampai ke pasca sarjana Nah jadi ke 6 kelompok tersebut itu yang mewakili seluruh bidang ilmu yang ada di BINUS Group Jadi sehingga kenapa kita membaginya dalam 6 kelompok Dechwar Indonesia pun ikut berpartisipasi dalam acara ini yang nantinya TFI akan roadshow ke seluruh Indonesia sebagai kontribusi sosial yang BINUS Nusantara berikan untuk Indonesia Puncak acara akan berlangsung pada tanggal 22 Oktober tahun 2016 yang nantinya akan diselenggarakan di BINUS School Serpong mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam Pada puncak acara nantinya juga akan dimeriahkan dengan berbagai performer dan acara menarik lainnya Baiklah, inilah BINUS Group yang akan memeriahkan Hacep banget ya Agak gimana gitu? Merinding ya? Beropening Beropening Nah untuk mengengkapkan informasi kita mengenai logo dan juga LUSTRUMnya BINUS Nusantara ini Seperti apa Nah nanti Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan pakarnya langsung Pakar ahli ya Pakar ahli Ada juga tadi mukanya di itu Ada ya Iya bener Dan juga gue akan mengundang BINUS ini akan masak tuh dibelakang disantara sore Masak apa? Masak apa nih? Wah pokoknya hacep banget Akan hacep lah sama yang ntar kita bakal bahas Oke Pecah Margaret Pecah Margaret Ya oke ya Semoga saat lagi ya pemirsa tetap di BINUS ON SCREEN Terima kasih Binusian karena anda masih bersama kami dalam BINUS ON SCREEN Dan pada kesempatan kali ini udah ada BINUSIAN yang akan masak disantara sore Halo ada siapa? Keisha Evelina Keisha Evelina Jurusan Marketing Komunikasi Marketing Komunikasi BINUSIAN berapa? 2019 2019 Oke hari kita mau masak apa nih Keisha? Chicken Sandwich Chicken Sandwich Oke bahan-bahannya apa aja sih? Ini udah ada roti Roti Ayamnya sendiri Iya roti Rotinya boleh pakai kulit atau? Boleh pakai kulit boleh enggak sesuai selera Oke terus? Terus ini ada telur Telur Ini mayonaise Mayonaise Ini keju slice Ya oke Ini buat garnish-garnish ini aja sih Ini ya? Nah ini ada jeruk limoy Jeruk nipis Eh jeruk nipis Itu buat apa? Buat di ayamnya biar nggak amis Oke Oke kita langsung masak aja Awal ngapain nih? Kita iniin dulu kali ya ayamnya bumbuin dulu Oke Pakai selang tangan Ya Mulai suka masak dari kapan tuh? Dari Dari kecil sih Dari SD Oh dari SD Bisa masak atau demen masak? Awalnya ya demen masak Terus akhirnya coba-coba masak sendiri Akhirnya jadi bisa Oke Pakai fan Baru selesai ujian atau gimana nih? Binusian Iya hari ini Iya kan? Untuk Binus University lagi masa-masa ujian juga ya Udah selesai atau belum? Belum, besok sih terakhir Oke Nah kita langsung potong-potong aja ya pakai Iya Pakai pisau Nah Dipotong berapa nih? Itu ayam filet atau? Ayam filet, dadanya Dada ayam filet Potong sih sesuai selera ya Enggak usah gede-gede dan Enggak usah kecil-kecil juga Enggak usah terbesar Enggak usah terkecil Terus kalau misalnya Enggak mau pakai daging ayam boleh? Bisa? Boleh pakai tuna Bisa pakai tuna Atau smoked beef juga bisa Oke Oke Wangi nih ya Dre? Udah wangi ya? Belum Baru potong ya? Baru potong ya? Baru potong ya? Oh gue pikir biasanya Biasanya tuh udah wangin Dre Makanya gue bilang Oh udah wangi ya Dre Tapi kita juga disini mau berbincang-bincang Ada siapa sih itu Trisna? Nah nanti Dre Sebut nama aja agak-agak gimana gitu Dre Oh itu udah kelihatan tuh Terus rasakin makanya Pokoknya ini empunya lah nanti yang Membuat acaranya semakin meriah dan menarik Oke mari langsung kita kenalkan ya Bila siang Nanti ada yang Pak Haris apa kabar? Baik Baik Nah boleh cerita sedikit gak sih Pak Konsep dari ulang tahun BINUS ini? Nah sebelum dijelasin yang kita kenalkan dulu nih Jadi Pak Haris ini adalah manajer dari CMC BINUS ya Pak ya? Tentu? 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 Tentu ya? Tentu ya Jadi kalau misalnya ketika mau Pak Haris nih Bahwa anda pengen Eh.. ya.. pak ya gitu Dosen juga ya? Tentu juga Oh dosen lu juga Tentu Nah Pak kak gimana nih Lang tahun ke 35 BINUS? Iya.. sangat menarik Dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu Karena kita selalu merayakan itu 5 tahun sekali Lalu kita sebetulnya sebagai lustrum lah ya Lustrum kali ini lustrum ke tujuh Nah, yang membedakan antara lesson sebelumnya dan yang sekarang ini adalah justru yang sekarang ini kita coba memberikan kontribusi buat negara nih. Seperti kita tahu bersama bahwa bagaimana caranya kita bisa memberikan kontribusi terhadap Indonesia melalui pendidikan. Nah, inilah saatnya bagaimana 35 tahun ini sendiri semua atau lapisan masyarakat BINUS, dalam hal ini BINUSian, bisa memberikan sesuatu lah buat negara ini. Nah, ini boleh dikasih tahu, Pak, konsep acaranya itu nanti seperti apa? Kita akan menyelenggarakan satu tahun, rangkaian satu tahunnya. Kita akan mulai start dari Februari ini sampai dengan akhir Desember nanti ya. Dengan berbagai macam rangkaian acara, mulai dari acara workshop, celebration, roadshow ke luar kota gitu ya. Dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik maupun non-akademik. Nah, itu yang kita coba akan lakukan selama satu tahun berjalan ini. Jadi, perayaannya nggak cuma satu dua hari aja gitu, tapi serangkaian acaranya memang dari awal tahun sekarang udah mulai dijalankan ya, Pak, ya? Betul, betul. Sampai nanti puncaknya di bulan apa itu? Nah, kita akan selenggarakan di 22 Oktober. Kita akan menyelenggarakan sebagai rangkaian acara puncak selebrasi 35 tahun BINUS itu sendiri. Oke, dan ini kan bilangnya ulang tahun BINUS itu sendiri. Apakah semua unit termasuk, Pak, maksudnya kayak BINUS School juga itu termasuk atau bagaimana, Pak? Iya, kita akan libatkan seluruh lapisan BINUSian gitu ya, mulai dari TK sampai dengan S3 gitu ya. Mulai dari yang BINUS School, University, Business School, lalu juga yang afiliasi juga, kita punya BNSD Base, kita juga punya RISE, kita punya Kalbis juga, Managed by BINUS, lalu juga kita punya unit-unit lainnya yang juga akan terlibat di dalam kegiatan ini. Jadi, pokoknya termasuk alumni ya, termasuk alumni. Alumni kita akan libatkan juga untuk bisa memberikan kemeriahan dalam 35 tahunnya. Rasanya untuk alumni baru tahun ini ya, dilibatkan dalam ulang tahun BINUS ya, Pak? Betul, betul, betul. Oke, nah sebelumnya kita akan saksikan dulu ini sebuah tayangan, ini waktu pas peluncuran itu ditayangkan. Apa tuh? Ada logonya. Logo 35 tahun BINUS? Yes, betul. Nah, berikut kita simak videonya berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 kata produsernya kayak gitu. Maaf ya Pak ya, tuntutan ya. Oke, jadi emang di segmen 3 ini kita emang akan sedikit bermain dengan narasumber kita. Nah, permainannya adalah gampang Pak, ini balik, apa? Balik huruf. Membalikan huruf. Membalikan huruf, ya itu maksudnya. Membalikan huruf, misalnya buku jadi ukup. Pak harus bisa membalikan kata-kata itu. Untuk Pak Haris yang main, bukan aku. Kalau aku nggak tahu deh. Ngerti ya Pak ya? Oke, siap ya Pak ya? Oke, kita ada 10 pertanyaan. Tepetris, aku masih takut. Yang pertama Pak, ada kata nusantara. Oke, waktunya ini 4 menit, dimulai dari sekarang. Oke, nusantara. Nusantara. Ara Ara Sun. Arat Arat Ta Ta Sun. Oke, sekali lagi Pak. Arat Arat Sun. Arat Ta Sun. Lock? Oke, sip. Dan next, ada kemanggisan. Oh my God, panjang. Kemanggisan. Kemanggisan. Ini abis ini yang bikin, yang bikin tulis ini. Kemanggisan nas. Sing. Ngemak. Ulang Pak, sekali lagi. Kemanggisan. Ngemak. Oke, ini lock ya jawabannya ya. Oke, berarti kita lihat benar-benar jawabannya benar. Ini bukan buis nih, gila yang ngerjain. Oke, sekarang respect. Respect. Respect ya bahasa Indonesia nih? Respect, respect English. Respect. Ah, inggris ya. Respect. 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 Ah, itulah pokoknya. T. 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 C. Lock. Next. Integrity. Oh my God. Nah, ini kan dari, diambil dari kata-katanya yang ada di jenis kan. Integrity. 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 Pas, pas. Oke. Next ya. Next ya. Teamwork. 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 Work. K. R. O. Oke, waktunya 2 menit. Team. MET. MET. Oke. K. R. O. MET. Pro MET. Oke. Pro MET. Next ada. Inovation. Oh my God. Semangat ya pak. Inovation. Inovation. Tapi ini bukan saya yang bikin pak. Soalnya bener. 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 Bersambungan. Inovation. Sien Sien Sien, No It. No It. En Nuhiness. Inno. Eh, it. Not It. For Ni. Oke. Gapapa. Look. Lumayan, lumayan. Betap Total. sends. Waktunya masih terus berjalan, 1-2 menit. Oke, people, 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 people. El... Po... Betul. Poep? Yes. Oke. Ini gampang nih, gampang. Binus. Binus, Binus, Binus Sunib. Oke. Next, gampang juga. Kampus. Kampus... Kampus Sub... Kampus Submak. Oke. Submak, oke. Terakhir ya. Terakhir ya. Swasta. Swas... Swasta. Ats... Atswas. 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 Tadi ada satu nih, Pak, yang dipas. Mau dipikirin dulu. Apa, apa? Tadi ada satu yang dipas, mau dipikirin dulu. Apa itu? Integrity. Integrity. Oh my God. Integrity. Integrity. Y... Integrity. Y... Te... Eh... Ya... 15 second. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Integrity masih mau dipikirin, Pak? Integrity. Cobalah. Integrity. Integrity. 5... 4... 3... 2... 1... Yes. Abis. Oke. Oke. Ada patenahannya, Pak. Tapi luar biasa, Tris. Lumayan loh. Lumayan. Ini kalau tadi aku hitung yang pokoknya... Pertama ada Nusantara benar. Ya. Nusantara benar. Terus tadi ada... Penanggisan itu setengah. Setengah. Hampir ya. Nah, terus ada... Binus itu tadi benar. Teamwork. Teamwork. Kroma-nya tapi tadi kromeat. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah ya. Terus ada Binus. Sunit. Kampu. Supmak. Sama swasta nih. Harusnya Atsaus jadi Atswas. Oke. Jadi sebenarnya total yang benar adalah... 3. Cuman bonus jadi 4. Lumayan lah ya. Oke. Oke. Lumayan ya, Pak? Lumayan. Cukup merantak ya. Lumayan. Ini refresh sedikit sebelum kita berbincang-bincang lagi. Oke. Kita lanjutkan perbincangan tadi. Tadi aku nanya apa ya, Pak? Tadi aku nanya apa ya? Mas ingatkan? Tadi aku nanya apa ya? Aku lupa. Kegiatan. Kegiatannya. Kegiatannya, Bapak. Kegiatan itu kita bagi 6 tema. 6 tema yang tadi disampaikan dalam lonceng tadi juga ada tematiknya ya. Ada computing, business, humaniora, entrepreneurship, kreatif, dan satu lagi engineering. Nah, dari 6 tema ini sebagai tanda kita mau kontribusi buat negara ini melalui 6 tema ini. Jadi, computing. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya computing ini apa aja sih yang sudah diberikan. Contohnya kayak kemarin juga kan mahasiswa Binus menciptakan gursi roda gitu ya dengan menangkap sinyal otak. Nah, itu salah satu juga bagaimana caranya kita memberikan kontribusi buat negara ini melalui tema computing misalnya. Lalu ada juga bisnis dan lain-lainnya. Ya memang udah dibagi-bagi gitu ya Pak? Betul. Jadi nggak hanya tema ini misalnya untuk jurusan komputer aja nggak. Nah, computing bisa anak TK pun gitu ya sama S3 dia bisa menciptakan sesuatu yang sifatnya temanya computing gitu. Nah, itu yang kita akan bangun sehingga ketika kita ada apa kegiatannya. Nah, kita akan bagi 6 tema itu sih gitu. Oke. Nah, kalau menurut Bapak sendiri-Bapak sendiri memaknai ulang tahun Binus yang ke-35 ini itu seperti apa sih? Wah, ini menurut saya luar biasa ya. Terutama dari waktu kita awal setting dengan pimpinan gitu ya. Apa sih yang kita akan lakukan di 35 tahun ini? Walaupun ini bukan umur yang dibilang juga muda atau nggak tua-tua amat gitu ya. Umur 35 ini katanya lagi bandel-bandelnya gitu ya. Yang artinya apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, akhirnya ya sudah lah kita ingin membangun Nusantara ini melalui pendidikan. Nah, apa yang sudah kita berikan sih sebenarnya? Nah, momentum ini ya kita akhirnya jadikan sebagai latar belakang dan jadikan sebagai tema bahwa 35 tahun ini punya arti besar bagaimana kita bisa berkontribusi ke Nusantara itu sendiri. Tapi tadi Tris, aku juga lihat ada TFI Roadshow. Betul. Terus ada 4 titik, ada Palembang, Bandung, Makassar, dan Semarang. Nah, kenapa 4 titik itu dan apa maksudnya TFI Roadshow? Ya, jadi gini, kita Roadshow karena temanya juga Nusantara gitu ya. Nah, TFI ini kan Teach for Indonesia sebagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh BINUS gitu ya, yang juga melibatkan volunteer. Di mana di setiap daerah, nanti kita akan bawa TFI ini ke daerah-daerah. Nah, 4 daerah ini menjadi titik-titik di mana BINUS akan memberikan kontribusi ke masyarakat langsung. Melalui kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan bagaimana membantu UMKM, bagaimana membantu pendidikan usia dini. Nah, di sana nanti kita akan melibatkan alumni maupun mahasiswa gitu ya, yang di sana kita ajak libatkan mereka untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Nah, akhirnya gerakan sosial movement ini melalui pendekatan greater Nusantara, nah kita akan melakukan di setiap daerah yang tadi disebutkan Bandung, Malang, Semarang, dan juga Palembang. Jadi, akan terasa sekali, kita ingin bawa tiga pembuatan ini nggak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Nusantara ini kita akan libatkan dan supaya mereka merasakan juga gitu. Jadi memang nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di BINUS-BINUS Jakarta, tapi memang berusaha untuk... Ya, karena Nusantara, karena semuanya ingin membagikan, lebih keluar berarti emayah ulang tahun sekarang itu lebih bagikan keluar. Oh, oke. Masakannya udah wangi, nanti kita akan mencoba, mencicipi, nggak sabar kan? Mungkin lagi ngomong sama diri sendiri, nggak sabar kan? Nanti kita akan mencicipi masakannya, tapi selam-selam berikut ini tetap di... Yang mana-mana, tetap di BINUS on Screen. Tentunya masih di BINUS on Screen. Tentunya masih di BINUS on Screen. Karena udah kecil makanannya. Ternyata agak ke distrek ya, konsentrasinya. Kalau mau makanannya tuh agak ke distrek, Dre. Oke, dan kita sudah di segmen terakhir. Tentunya udah di... Santap Sore ya, Dre? Betul sekali. Nah, ini siapa nih Case ya? Iya. Oke, dari BINUS YAN ya? BINUS YAN 2016? Iya. 2019, oke. So, tau banget gue ya. 2019. Oke, ini boleh diceritain sedikit nggak? Masak apa sih Case ini? Ini chicken sandwich. Oke. Jadi, ya gitu deh. Terus, bahan-bahannya apa lagi? Apa aja no? Ayam filet, ini ada telur yang udah digoreng. Didadar ya? Iya. Terus ini ada roti, sedikit dibakar. Sama beberapa garnisnya kayak selada, timun, tomat. Oke. Tapi kalau ayam ini emang harus digoreng dulu berapa lama sih biasanya? Sekitar 10 menitan. 10 menitan lah ya? Oke. Sip. Terus apa lagi? Ada bumbunya apa lagi? Selebihnya kayak cuman ini doang sih. Sambal? Iya, kayak pelengkapnya aja. Saos, sambal, ada mayonaise juga. Oke, keju juga ya? Iya, keju. Tapi sandwich ini kan bisa dibikin sesuai selera banget tuh. Iya. Jadi kalau misalnya kita, biasanya aku di rumah juga masak gitu. Oh, bisa? Iya. Bisa ngancur. Bisa makan sih kalau saya mau. Kalau begini, ya lumayan dah. Lumayan lah ya. Gosok mah nggak dah pokoknya. Lumayan bisa lah ya. Iya, tapi aku biasanya pakai rati gandum juga bisa kan ya. Sabian, rati gandum. Oke, terus ini udah nggak jadi apa gimana nih? Iya, udah ini tinggal plating aja sih. Tapi biasanya, kalau kamu nih, biasanya masuk di rumah kayak gini tuh membutuhkan waktu berapa lama sih? Total dari awal dari masuk telurnya, goreng ayamnya, terus sampai jadi. Terus kamu makan itu berapa lama biasanya? Mungkin paling lama, 20 menitan. 20 menitan ya? Jadi kalau lagi buru-buru bisa nih. Tapi dulu pas asema aku jadi milik kayak bekal gitu loh. Oh gitu. Bisa kalau misalnya nganamok sekolah. Eh. Kan, biarin kan. Oke. Tris, ma mungkin bisa ini. Oke, gue batu-batu minuman. Silahkan, Garet. Wobrol-wobrol. Tamu, iya mungkin. Iya ada tamu gitu. Nggak usah, kita anaknya healthy life. Oke. Terus nggak ada yang mau nemenin aku disini. Oke, itu ada Tris, Garet. Oh nggak apa, kelihatan. Kelihatan, biarin. Ini pak, boleh pak? Ini bukan property. Ini nggak boleh makan. Saya pikir ini mentes nih. Ini keren banget. Sambil nungguin menuhnya. Sambil nungguin ya. Oke lah, kita coba. Enak pasti pak. Ini buat sendiri juga? Enggak. Ini dari tetangga pokoknya pak. Nah pak harus kalau misalnya kita lihat lustrum ini kan yang ke-35. Berbedanya sama lustrum-lustrum sebelumnya tuh yang paling signifikan tau gak sih pak? Itu tadi sih sebenarnya. Dari sisi tema itu udah pasti jelas ya itu yang membedakan gitu ya. Terus juga perayaannya pun juga. Kalau dulu hanya sekedar internal saja. Tapi sekarang kita melibatkan semua pihak untuk bisa merayakan 35 tahunnya itu sendiri. Bahkan kita bisa memberikan kontribusi buat negara kita ini. Karena kan semakin tua harus semakin banyak kontribusinya juga. Betul, betul. Tapi yang aku penasaran nih pak. Kan kalau tahun lalu nih ulang tahun jenis itu kan ngundang banyak artis tuh. Di hari selebrasinya. Bahkan di bawah Oktober. Atasnya tahun lalu aja udah keren-keren banget ya kan. Ada Judika, ada Afgan ya. Itu yang tahun lalu loh ya. Iya. Yang tahun lalu ada Judika, ada Afgan sama hat lagi Glenn Bradley. Betul ya pak? Lupa. Nah pokoknya itu lah. Nah kalau tahun ini siapa-siapa ada bocoran sedikit? Justru itu. Aduh. Yang tahun ini akan jauh lebih seru. Artis-artisnya juga lebih keren-keren banget gitu ya. Dan jangan sampai dibocorin sekarang dulu. Oh gak boleh jadi. Biar-biar nih jadi penasaran dulu gitu ya. Yang pasti kita akan melibatkan artis-artis ibu kota kali ya bener ya. Yang bakalan seru mulai dari band lalu juga diva gitu ya. Dan juga ya yang sekarang lagi happening lah gitu ya. Nah kita akan undang juga disana sih. Oh oke. Nah kalau tahun lalu juga kan diselenggarannya di berbagai titik tuh ya pak ya. Jadi panggungnya juga gak cuma satu kayak gitu. Bener. Nah kalau tahun ini apakah konsep S-47 juga atau konsep omrehan lain? Sama. Justru akan jauh lebih seru nih. Justru sekarang kan lagi ngetreng-trengnya putrak nih gitu ya. Oh. Wah ini mah. Nanti ada puluhan putrak yang akan hadir untuk merayakan selebrasi. Trisna ini baru Februari ya. Dan ini free lho. Ini free lho. Oh. Jadi free flow dia bisa makan selama dia nanti dikunjung. Wah free. Karena akan one day full. Atau seharian. Jangan jangan cepat Trisna denger nanti pak. Tapi ini nanti juga harus diikuti ini oleh binusian aja kan ya. Gak bisa untuk masyarakat luas. Iya paling kan keluarga alumni gitu ya. Itu kan jadi paket dari kita juga. Itu bisa. Memang kita gak terbuka untuk umum gitu ya. Tapi ya memang kita harapkan bahwa sebenarnya kita melibatkan umum. Tapi kita juga mengajak untuk kontribusinya sih gitu kan buat negara ini. Nanti selebrasi tetap kita binusian sebagian besar nanti akan hadir juga disana sih. Oke. Nah sekarang Februari sampai nanti di bulan Oktober ya pak. Nah yang terdekat tuh lagi ada event apa nih pak untuk dalam rangka perayaan ini. Nah terutama di Februari gitu ya. Ada beberapa kegiatan yang memang sudah disetting gitu ya. Salah satunya besok juga ada lecture gathering ya. Itu akan dihadirkan oleh puluhan dosen. Yang juga dia akan mengadakan pertemuan dengan ketua ASN dan juga pak rektor gitu ya. Dan juga tadi saya juga sempat lihat ada industrial gathering juga. Ini juga dalam rangka 35 tahun binus. Bagaimana kita mendekatkan diri terhadap industri gitu ya. Lalu juga ada research gathering juga. Kita melibatkan para researcher yang ada di binus. Baik di luar binus ya untuk berkumpul bersama gitu ya. Untuk bisa merayakan 35 tahun ini sendiri. Jadi acara-acara yang Februari, Maret pun juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya anak-anak sekolah gitu ya. Festival anak sekolah juga. Lalu juga nanti di... Bahkan nanti di bulan Oktober itu ada pertemuan rektor dunia. Wow. Atau yang disebut. Oh. Oke oke oke. Dikasihnya satu aja ya jaman. Oh gitu loh. Gue satu aja. Langsung buat Pak Haris aja nih. Oh jadi buat Pak Haris itu sendiri. Iya Margaret sama Trisno nanti aja. Mendingan bareng-bareng deh gitu loh. Nah ini dia pemirsa apa namanya Keisha? Chicken sandwich. A la chef Keisha jangan lupa. A la keisha. Jadi sekarang kita cuma boleh liatin Pak Haris aja. Liatin aja. Saya yang ambilin nih. Buat minit-minit aja loh Pak. Ini aja bisa di manis kalau. Oh gitu ya. Silahkan Pak, silahkan. Oke Pak silahkan Pak. Oh gitu ya saya nyoba ya boleh ya. Tapi abis ini kalian yang nyoba ya. Iya Pak. Saya nyoba dulu. Ini coba. Kalau oke. Kayaknya setiap pagi saya masih pesen ya. Boleh ya. Order. Order delivery juga bisa. Boleh ya gitu ya. Iya online ya. Gitu ya. Oke saya tes dulu. Biasanya kalau udah enak langsung kontrak loh. Kasih sausnya. Langsung MOU. Ayo. Gimana kalau udah enak. Biasa udah enak ya. Kalau di rumah nggak ada pembantu. Jadi bisa ya. Pesen bisa ya. Oke tuh bisa pesen. Enak banget enak. Enak ya. Emang case-nya hobinya masak atau gimana? Sudah kayak jauh jauh jauh. Lumayan sih suka iseng-eseng aja di rumah suka masak-masak sendiri. Tapi biasa kalau kita yang masak nih. Cewek nih biasa. Kalau kita yang masak ya makan bukan kita. Iya nggak? Iya. Biasanya udah dimintain duluan pokoknya. Ya Gareth Pak. Emang bisa masak? Bisa Kak. Pokoknya nggak gosong aja intinya gitu. Oke. Tapi Pak ini kita balik lagi nih Pak. Ke topik ini. Misalnya kalau perayaan ini persiapannya sudah sejauh mana sih Pak? Apa udah emang 100% konsepnya udah jadi? Dan kegiatan-kegiatannya juga udah fix atau emang masih ada butuh persi apa-apa lagi? Iya. Kita untuk setting tema pun ya dengan pimpinan itu bisa kemarin 4-5 bulanan ya. Oke. Untuk tema doang? Kita mau ngapain nih gitu loh. Apa yang kita akan angkat gitu ya. Bahkan tahun lalu kita sudah pikirin apa yang kita akan kerjain nih di 35 tahun itu sendiri gitu loh. Oke dari setahun sebelumnya udah mikirin ya? Betul. Temanya apa? Itu yang makanya akhirnya oke. Let's say kemarin kita Februari yaudahlah kita gongkan supaya mereka tahu bahwa tahun ini adalah kita akan merayakan dengan tema yang sudah kita sampaikan tadi. Oke. Tapi kalau boleh diulang secara singkat aja Pak. Sebenarnya apa sih yang membuat Binus ini tercetus untuk oke tema kita kita akan ambil Gritter Nusantara? Secara singkat ya menurut Pak? Iya. Intinya adalah kita sudah 35 tahun berkarya ya melalui pendidikan. Lalu karya ini kita inginkan bahwa juga dirasakan oleh orang banyak. Nah which is kita ada di Indonesia dalam hal ini Nusantara gitu ya. Nah kita ingin bahwa hasil karya 35 tahun ini kita berikan kepada negara dan kita ingin negara kita ini Indonesia ini akan jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Nah dengan latar belakangnya itu yang akhirnya kita jadikan sebuah tema bahwa ini gerakan social movement yang kita akan ajak semua orang untuk bisa berkontribusi di acara ini gitu ya. Oke. Jadi Nini nanti kita sama tahun 2016 ini di seluruh Binus pasti banyak acara. Acara? Kegiatan iman ini akan selalu ada. Iya. Dan nampaknya juga sampai seluruh Indonesia ya? Iya sekarang Nusantara. Oke. Nah kalau dari Bapak sendiri Pak harapan nih Pak harapan dari ulang tahun yang ke 35 ini dengan tema Gritter Nusantara ini harapannya apa? Iya. Harapan tentunya ini terasa dan dirasakan oleh semua orang. Itu juga harapan pimpinan gitu ya. Bahwa kita nggak ingin hanya di dalam kita saja tapi bahwa kegiatan ini juga dirasakan oleh semua orang. Sebenarnya simpel sederhana. Cuma bagaimana untuk merasakan itu tentunya perlu kerja keras untuk semua lapisan untuk bisa bagaimana membumbingkan gitu ya. Atau realisasikan program-program yang sudah ditata oleh apa namanya Binusian selama setahun ini. Bahkan kita kemarin sempat hitung baru Februari aja eh kita hitung kemarin ada 130an event lebih yang sudah memberikan kontribusi untuk mensukseskan 35 tahun itu sendiri. Jadi tadi udah di rekap dari bulan Januari sampai dengan Oktober nanti ada 130an event Pak. Betul, betul. 13 hari bisa sekali, eh nggak nyampe banget. Nggak nyampe. Emang rangkaiannya terus berjalan-jalan. Nggak ngerti lagi. Dan semoga sukses terus rangkaian acaranya dari awal sampai nanti selesai. Terima kasih. Jangan lupa ajak Minus TV juga. Pasti dong. Nah Kisya kita udah mau keluar nih, ayo Kisya kemari Kisya. Berkumpul disini Kisya. Jangan malu-malu dong. Jangan malu-malu. Oke dan kita juga nggak kerasa nih waktu kita juga sudah di penghujung acara. Betul. Udah 60 menit bersama-sama. Dan kita juga udah ngobrol tentang apa yang akan Minus kerjakan dan lakukan sepanjang satu tahun ke depan ya. Terima kasih dulu buat Pak Haris. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Kisya. Terima kasih Kisya. Terima kasih atas masakannya. Terima kasih atas masakannya. Dan akhir kata gue Andre, pamit undur diri. Kutrisa Pranawa pamit undur diri. Margaret Angelina disini. Tetap selesai Minus On Screen di hari dan jam. Sama-sama. Sampai jumpa. Hadi manti bah Connecticut. Terima kasih. Terima kasih telah menonton